Selamat kecoh mania, masih bersama saya Kang Epot di acara Kongres ya, Kongko Kaperes Peres. Saat ini saya bersama Kang Deni Darisman sebagai Wakil Ketua DPW Priangan Timur ya. DPW Ronggolawe ya. DPW Ronggolawe ya. Kita akan bincang-bincang. Om Deni, ini tempat gantangan ini kalau menurut saya bagus, ini tempat apa ini? Ini operasi, apa namanya, Pasar Hewan Pak Haji. Pasar Hewan Manonjaya, cuma kalau kecoh mania tasik, ciamis, banjar, bilangnya pasmun. Pasmun? Iya, itu Pasar Munding. Padahal Pasar Hewan kan Munding ada, kalau kerbo, sapi ada, kambing ada. Ini kan untuk lokasi mau rencana kan udah bikin untuk lomba lah ya. Apakah tidak akan berbenturan dengan Pasar Hewan? Kalau Pasar Hewan tidak berbenturan, karena Pak Haji jadwal pemasaran pasar atau operasi pasar itu cuma hari Rabu saja. Cuma hari Rabu? Iya, cuma satu minggu itu cuma satu hari. Jadi kita, Latber pun kita bisa gelar selain hari Rabu. Dan kita... Selain hari Rabu bisa. Bisa, Pak. Selain hari Rabu ya. Ini tempatnya bagus ya. Ini kan Priangan Timur saat ini termasuk belum terlalu menggeliat ya. Ini rencana mau bikin ini kecoh mania Priangan Timur udah pada denger belum? Alhamdulillah, begitu saya sebarkan berita mau bikin lapangan baru, antusias kecoh mania Tasik Malaya, khususnya Manon Jaya Ciamis, antusiasnya besar sekali Pak Haji. Bahkan pengen cepat-cepat buru-buru dibuka datangan ini. Rencana mau launching apa, Pak? Kalau launching Latber, insya Allah kalau nggak ada halangan hari Jumat, seminggu lagi, ya itu tanggal 14, kalau nggak tanggal 21 berarti. Berarti saat. Nah, antara itu. Om Bia, mau tanya apa? Jadi menurut saya nih ya Pak Haji ya, untuk kecoh mania itu enak sekali lokasinya Pak Haji. Pertanyaan saya, lokasinya udah enak, akses jalan ke sini gimana Om Dini? Akses jalan ke sini, insya Allah nggak bakalan sulit Om, karena ini gantangan itu lokasinya tengah-tengah, mau Tasik. Lebih, oke Ciamis, oke Banjar, oke dari mana-mana pun bisa kejangkau, sama ini hampir dekat dengan pusat kota. Rauh menit dari tadi, dari Tasik? Tasik itu 20 lah. 20, terjangkau lah ya, untuk motoris ya? Motoris. Di sini kalau Latber rutin itu, tiket itu untuk murai, kacer, laku itu biasanya di tiket berapa yang terjangkau lah? Kalau Latber, kita di tiket itu 30 Pak Haji, 30, 20, 15. Kalau Gebiar ya, sampai 80 lah Pak Haji, 80 tiket 1 juta. Untuk lapar, Latpres. Gebiar dibilangnya di sini Gebiar. Nah kalau Latpres, beda lagi, tiket 100 ke atas. Di daerah lain, Latbet sudah agak menurun, yang sekarang kan naik murai, itu kan dinamis lah, pasang surut biasa. Kalau di Tasik, Latbet itu gimana sekarang? Justru, Latbet sekarang makin rame. Makin rame ya? Latbet, rame, karena makin banyak kelas-kelas dibuka, kan kayak Bebi sekarang ada kelas, apa ya, Cerecet, itu kayak banyak jenis kelasnya Pak Haji. Pemula, pemula sama Bebi kan beda, belum lagi ada kelas Latbet Cerecet. Karena kan gini, kalau di kelas-kelas itu, dikotokan udah lama, di sini baru melihat. Kalau untuk Anis Merah gimana? Nah justru, di sinilah pusatnya. Anis Merah ya? Di sini pusatnya Anis Merah, bahkan sudah terkenal. Manunjaya itu... Latber juga ada pesertanya? Ada, ada. Justru paling rame Anis Merah, karena terah-terah dari Manunjaya Cineham itu, mungkin se-Indonesia udah tahu. Memang masih ada di kebun, masih ada Anis Merah? Ada, dia itu di Antek, daerah Cineham, naik ke atas. Sobat kecomannya, ternyata di Tasik ini ya, Anis Merah itu masih ada. Saya kira di Priangan itu Anis Merah sudah punah, karena saat ini kan Anis Merah datangnya dari Bali ya, ternyata ada. Kan gini, kelebihan, katanya kan gini, kalau kelebihan Anis Merah Jawa Barat dibanding Bali, ya, kalau Bali postur lebih gede, tapi variasi lagu kurang, kalau Priangan, postur lebih kecil, tapi mental dan variasinya lebih itu gimana? Iya sih, kalau di Anis, karena saya kurang paham sih sebenarnya Pak Haji, cuma saya berusaha pelajari, kebetulan saya pun ada Anis Merah, dan ternyata kebanyakan itu gaya mewah, tapi pas penilaian akhir, loncat. Nah itu yang bikin sakit hati Pak Haji, lagi mewah gaya dari awal, pertengahan, nampak akhir, lagi mau banding-banding, tiba-tiba lo calon. Kalau MotoGP mah terkepleset, nah itu kalau Priangan nggak? Alhamdulillah, stabil, jadi kuat gitu. Mentalnya yang bagus Pak Haji. Kalau Pleci gimana di sini? Justru Pleci rame di sini, yaitu pusatnya dari Kawali, Panjalu. Panjalu itu Pleci, bahkan saya dengar kemarin ada Pleci yang tembus sampai 13 juta. Ya zaman sekarang memang mahal, dulu 13 juta murah. Iya, iya, berarti termasuk gini, sobat mencomenya di Priangan Timur ini ternyata anisnya bagus, lahbet yang daerah lain agak menurun di sini masih bagus, Pleci juga ya, berarti di Priangan Timur itu makin semarak. Nah, untuk Romolawe, saat ini punya berapa latber, Priangan Timur, titik? Kalau titik di sini ada, ini yang di kotanya ya Pak Haji? Enggak, di Priangan Timur seluruh. Kalau Priangan Timur yang satu, HPKP sama ini jelas, terus di Tasik Selatan itu Cika Thomas, ada satu, Karang Nuwa ada dua lapang, lima, di Malambung satu, ada enam lagi. Cuma ya, perusahaan saya ya, nambah, pengen ada modal, nambah, bikin lapang, dan kebetulan juga saya, Alhamdulillah dipercaya di pusat peta Tasik Malaya, ada satu gantangan khusus latber, itu di... Lapangan RN, lapangan RN. Karena kan gini, Om Deni, dulu kan Tasik itu menjadi barometer kecomannya setelah Bandung, kedua itu Tasik, kapan kita kira-kira akan bangkit lagi? Insya Allah Pak Haji, berhubung kita udah beres, gantangan, ya mungkin ya, kita buktiin awal bulan kita bikin... Bulan apa itu pembuktiannya itu? September. Nanti September mau ada lomba nih di sini ya, untuk pembuktian itu gimana Om Deni, dengar-dengar lombanya itu katanya, tiketnya murah, hadiahnya buah gitu. Nanti saya bikin tiket itu harga tiket Rp100.000, untuk murai, kacar, cucak hijau, tapi hadiahnya Rp3.500.000. Aduh, Rp100.000 hadiahnya Rp3.500.000, losgan nggak? Losgan dong. Berani? Berani. Oke, Sobat Pecomenia, ya saya tambahkan, karena daerah Periangan Timur itu ternyata Anis Merah itu juga Semarang, saya tambahkan, Anis Merah juga tiket Rp100.000, hadiah Rp3.500.000, ya. Losgan, lueman, biar tambah semarang ya. Siap Pak Haji. Ya, Sobat Pecomenia, khusus, Wabil khusus, Periangan Timur, ya ini nanti jangan lupa ke tempat gantangan di Pasmur, Pasmun, Pasar Munding, Mandon Jaya, karena tempatnya bagus, akses dari Ciamis, Banjar, Kota Tasik juga deket, parkiran juga luas, ya. Tempatnya cemburungnya, wah. Menjadi barometer, ya, tempat untuk gantang turung di Periangan Timur, ya. Demikian Sobat Pecomenia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.